Curiga pada tas yang diduga berisi bom, seorang pedagang sate di Jalan Asogiri, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor malah menemukan bayi laki-laki. Bayi berkelamin laki-laki itu kondisinya sehat dengan tali pusar sudah terpotong rapi. Sebelumnya warga sempat panik usai melihat pengandara motor meletakkan tas misterius di atas kap mobil pada Rabu Malam. Warga di Kampung Tenggung, Jalan Asogiri, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, geger karena pedagang sate menemukan tas besar misterius. Setelah dicek, ternyata tas itu berisi bayi laki-laki seberat 3,2 kilogram. Diduga bayi ini lahir dengan bantuan tenaga medis karena tali pusatnya sudah terpotong rapi lengkap dengan penjepit. Bayi ini berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 3.200 gram dengan panjang badannya 49 cm. Dalam keadaan semua yang dari pengisahan bidang setelah malam bagus, baik, alhamdulillah sehat. Diberikirakan ya dalam hitungan hari lah ya, dalam hitungan hari saya belum bisa memastikan apakah sehari, dua, tiga hari. Bayi dalam tas itu diletakkan oleh pengendara sepeda motor di atas kap mobil pengunjung warung pada Rabu dini hari. Ini pas sate Pak ya, ada orang naruh atas di atas mobil yang makan sate itu di Honda Civic. Nah disamperin, ternyata ada atas Pak. Atas itu saya dirabak agak berat Pak gitu loh. Kata yang punya mobil, angkat, angkat, bom, bom gitu, bom Pak gitu. Ternyata dipindah sama saya Pak, dipindah itu langsung diseleti, dibuka sama saya itu bergerak Pak. Nah bergerak, lalu nangis. Oh bayi, bayi gitu kan, bayi. Ternyata bayi benar Pak. Bayi itu terlungkup pakai sorban, sorban merah. Ada sarung, dua, apa masih baru, atas juga baru gitu Pak ya. Langsung yang punya mobil itu tangkas dibawa ke puskis masih ketika itu Pak gitu. Hingga kini, kasus pembuangan bayi ini masih ditelusuri oleh petugas Polsek Bogor Utara. Sementara sang bayi malang saat ini dirawat oleh penemunya. Muhammad Juanda, Bogor. Tidak jauh, kok ada di lokasi. Soalnya kalau...